Intro Halo sahabat muda diaspora Gue Jonathan Hartono dari VIP Community Jakarta Dan aku yuk pester disana Hari ini aku akan sharing satu topik Namanya knowing his will Pernah kasih teman-teman bergumul Atau berdoa sama Tuhan Bilang Tuhan Singkapkan dong kehendakmu Aku ingin tau kehendakmu Pasti kita semua pernah disini ya Dan rasanya ya Sepertinya kalau kita berdoa seperti itu Kadang-kadang jawabannya kok susah didapetin Nah aku mau sharing sedikit nih tentang hal ini Karena aku sendiri pernah mengalaminya Dan aku sangat diberkati waktu aku tau mengenai kebenaran firman ini Sering kali kalau kita berdoa seperti itu Ternyata teman-teman di dalam pikiran kita Ada satu template jawaban yang kita harapkan dari Tuhan Yaitu kadang-kadang biasanya kita lagi Mau memutuskan sesuatu yang lumayan krusial Di dalam kehidupan kita Atau sedang mau ngambil keputusan Either A atau B Kanan atau kiri seperti itu Dan waktu kita bertanya sama Tuhan Atau mencari kehendaknya Sebenernya kita lagi minta sama Tuhan Tuhan A atau B Apa sih yang aku harus lakukan Tunjukkan aku sebuah to do listnya dong Gitu Ke kanan atau ke kiri Ke arah sebelah mana dan lain-lain Ternyata Tuhan tidak bekerja Dengan memberikan kita to do list Dia bekerja dengan cara yang lain Bagaimana caranya Roma 12 ayat 1-2 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan hidupmu Tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Ini yang aku maksud Sehingga Kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Ternyata teman-teman Di ayat ini Ada urutannya Dan yang terakhir Janjinya Dia bilang Kalau kamu melakukan dua yang pertama Sehingga katanya Jadi urutannya dua yang pertama dulu Barulah Kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Ternyata Mengetahui Keinginan Tuhan Adalah sebuah skill Yang kita bisa dapatkan Hanya di saat kita Sudah melakukan Dua langkah yang pertama Yang pertama adalah Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Langkah pertama Kalau kamu mau tahu Kehendak Allah Pertama kamu harus Menyerahkan hidupmu dulu Untuk Tuhan Memberikan seluruh Kehidupan kamu Dengan buta Istilahnya seperti itu Kadang-kadang kita maunya Tahu dulu dong Tuhan Rencana Tuhan Tahu dulu dong Tuhan Hidupku ini Kalau aku kasih ke kamu Kamu bakal ngapain Nah Tuhan inilah langkah iman kita Kita harus tahu Kalau Tuhan ingin Yang terbaik Buat hidup kita Dan hanya di dalam Mempersembahkan hidup kita Kepada dia lah Kita bisa unlock Hidupan kita yang terbaik tersebut So pertama Mempersembahkan hidup Lalu setelah kita Mempersembahkan hidup Dia gak langsung akan Ceritain semuanya Apa kehendaknya Tapi dia akan Selanjutnya Bilang Berubahlah Oleh pembaharuan budimu So dia akan Merubah kita Mentransformasi kita Mentransformasi cara Berpikir kita Cara kita melihat Mentransformasi jiwa kita Pikiran Perasaan Dan kehendak Untuk supaya apa Untuk menjadi serupa Dengan dia Dan disaat Hati kita ini Jiwa kita ini Semakin serupa dengan dia Barulah kita Bisakan lock lagi Satu lagi Yaitu skill Mengetahui Keinginannya Kehendaknya So teman-teman Disaat kita berdoa Tuhan Tunjukkan tujuan hidupmu Eh Tunjukkan tujuan hidupku Jawabannya adalah Dia akan Dan minta hidupanmu Untuk dipersembahkan Kepadanya Lalu yang kedua Dia akan kirim Mungkin masalah Dan tanggung jawab Kenapa? Karena dia akan Membentuk pikiran kita Mentransformasi kita Supaya kita serupa Dengan dia Dan di dalam keserupaan Dengan dia lah Kita bisa mengenal Kehendaknya lebih baik So Kalau hari ini Lagi bingung Gak apa-apa Semangat terus Kita lakukan Segala sesuatu Sebaik mungkin Seperti untuk Tuhan Karena Tuhan Lagi membentuk kita Supaya kemudian Harinya Kita bisa melihat Kehendaknya Lebih jelas Gue Jonathan Hatono Tuhan Yesus berkati Sub indo by broth3rmax